Intro Pukul 6 waktu Indonesia Tengah Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau Dengan Warta Kepton Berita seputar Kepulauan Buton Kemudian percuma-percuma juga mereka Sedangkan yang berbersih bahwa di dalam ruang itu Tidak hanya perlu yang sangat ingin Pekerja yang bekerja disini itu baru 11% Baru 11% yang sudah terlindungi dalam program Jamanan Sosial Ketanah Kerja Selamat pagi dari kawasan Bukit Wolio Indah Kami sampaikan pokok-pokok berita Dinilai sudah mengalami banyak pergeseran Pemkot Bau-Bau lakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah RT RW BP Jam Sostek Cabang Bau-Bau Dorong-Mendorong pemerintah dan pemberi kerja di wilayah kerjanya Untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada seluruh pegawainya Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Rabu 12 Januari 2022 Bersama saya, Wode Sabaria Pendengar sebelum kita ke berita yang pertama Kami sampaikan terlebih dahulu update kasus COVID-19 di tanah air Dimana jumlah kasus positif virus corona pada selasa 11 Januari 2022 Tercatat ada penambahan 802 kasus Dari sebelumnya 4.266.649 kasus Kini total kasus COVID-19 di Indonesia Menjadi 4.267.451 Sejak pertama terkonfirmasi pada 2 Maret 2020 silam Kabar baiknya Ada sejumlah 446 pasien yang berhasil sembuh dari COVID-19 Sehingga jumlah pasien sembuh saat ini berjumlah 4.116.648 jiwa Dari pasien sebelumnya yang sebanyak 4.116.202 jiwa Sementara itu jumlah pasien positif COVID-19 Yang dinyatakan meninggal dunia juga bertambah sebanyak 8 pasien Total pasien meninggal dunia akibat virus corona Menjadi 144.144 orang Dari yang sebelumnya sebanyak 144.136 orang Mendengar kita ke berita yang pertama Dinilai sudah mengalami banyak pergeseran Pemkot Bau-Bau lakukan revisi rencana tata ruang wilayah RT RW Selengkapnya Hairul Mulku melaporkan Pemerintah Kota Bau-Bau dalam waktu dekat Akan merevisi rencana tata ruang wilayah RT RW Kota Bau-Bau tahun 2014-2034 Wakil Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse Dalam rapat bersama tim koordinasi penataan ruang daerah Sebagai prarapat TKPRD Sultra Selasa mengatakan Alasan utama dilakukannya revisi RT RW Karena kondisi di lapangan saat ini Sudah banyak terjadi perubahan-perubahan Pemanfaatan ruang Bahkan berdasarkan kajian dari Dinas PUPR Telah terjadi pergeseran Atau deviasi sebesar 20% Dari yang seharusnya Mengapa penting kita mengatur kembali ruang kita ini Karena pertama ruang kita ini sangat terbatas Kita tidak tahu persis bahwa Tidak mungkin lagi Kota Bau-Bau ini kan bernama luas Tidak mungkin Secara artisasi ke pemerintahan Sudah diundang-undang sudah jelas Pemanfaatannya jelas Tidak mungkin lagi mengimpasi daerah lain Kemudian percumaan perunduk juga berikan Sedangkan kita tahu persis bahwa Di dalam ruang itu Tidak hanya perunduk yang akan berjalan Di tempat yang sama Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bau-Bau Veto Daud Mengingatkan revisi RTRW Tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan Yang berlaku Khususnya terkait struktur dan pola ruang Yang mengatur intinya sebenarnya adalah Evolusi dan perang-perang kawasan itu sesuai dengan karakteristik kawasan itu yang inti sebenarnya Politisi PKB ini juga menyoroti buruknya penataan kawasan bisnis yang selalu membuat kemacetan Salah satunya di kawasan Jalan Kartini dan Yosudarso Kendaraan pengangkut barang sesuka hati parkir Dan membatasi hak-hak masyarakat Dalam kesempatan itu Kepala Dinas PUPR Kota Bau-Bau Andi Hamzah Meminta seluruh OPD yang terkait Untuk memberikan masukan Baik secara lisan maupun tertulis Sebagai pelengkap penyusunan dokumen RTRW Kota Bau-Bau Sebelum dibahas di tingkat provinsi Revisi RTRW Kota Bau-Bau telah mengakomodasi penyimpangan dan dinamika pembangunan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir Tapi tidak memutihkan praktek penyimpangan pelaksanaan penataan ruang Reporter RRW di Bau-Bau, Herul Mulku Anda sedang mendengarkan Warta Kepton Berita seputar Kepulauan Buton Baik mendengar kita ke berita selanjutnya Wakil Wali Kota Bau-Bau, Laudi Ahmad Munianse Meminta para camat ikut terlibat aktif Dalam memantau terjadinya pelanggaran rencana tata ruang wilayah RTRW Wawali mengatakan pemahaman terkait RTRW Harus dimiliki oleh setiap camat Untuk mencegah adanya kerugian besar yang dialami masyarakat Rencana pembangunan di suatu daerah Harus didampingi camat Sehingga lebih dulu mendapat edukasi Apakah lokasi tersebut sudah sesuai RTRW atau tidak Sehingga ke depan diharapkan Tidak ada lagi tindakan pembongkaran dari petugas terhadap aset masyarakat Karena menabrak RTRW Kita ke berita yang terakhir BP Jam Sostek Cabang Bau-Bau dorong-mendorong pemerintah Dan pemberi kerja di wilayah kerjanya Untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada seluruh pegawainya Mengenai hal itu, Wawri Nurliani melaporkan Pemerintah dan pemberi kerja di wilayah kerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BP Jam Sostek Cabang Bau-Bau Diharapkan dapat memberikan perlindungan jaminan sosial kepada seluruh pegawainya Hal itu diungkapkan Kepala BP Jam Sostek Bau-Bau, Bobi Harun Ia menyebutkan, berdasarkan data Hus Bau-Bau saja baru 11% tenaga kerja yang terlindungi jaminan sosial Dari 77.000 tenaga kerja yang ada Sementara secara keseluruhan di enam wilayah kerja BP Jam Sostek Bau-Bau Sudah ada 25.000 tenaga kerja yang terlindungi Selain terhadap perusahaan, Bobi juga tengah menjalin komunikasi dengan Kepala Daerah di enam wilayah kerjanya Untuk mendaftarkan pegawai non-ASN sebagai peserta jaminan Pekerja yang bekerja di sini itu baru 11% Baru 11% yang sudah terlindungi dalam program jaminan sosial ketenaga kerjaan Jadi untuk kursus untuk kota Bau-Bau saja itu sekitar 8.000 tenaga kerja Dari total yang sudah kami kelola sebenarnya Di KCP Bau-Bau itu ada 25.000 tenaga kerja sebenarnya Tenaga kerja aktif yang kami lindungi dalam program Tapi untuk kursus itu Bau-Bau 8.000 Masih banyak yang belum Pak ya? Masih banyak Jadi untuk Bau-Bau ini persennya 11% Itu pun yang terbanyak di sisi keperluan buton Sisanya itu terpecah-pecah ke kabupaten-kabupaten lain Lanjut Bobi, sesuai amanah intres nomor 2 tahun 2021 Tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenaga kerjaan Pemerintah daerah wajib membuat regulasi dan menganggarkan tenaga non-ASN-nya Untuk masuk dalam perlindungan jaminan sosial Ia berharap, sesuai target nasional Tahun ini seluruh tenaga non-ASN masuk ke pesertaan BP Jam Sostek Dari 6 wilayah kerja BP Jam Sostek Bau-Bau Kabupaten Buton Tengah paling tinggi komitmen pemerintah daerahnya Terhadap kepesertaan tenaga non-ASN Dengan presentase di atas 50% Sementara itu, wilayah kerja BP Jam Sostek Bau-Bau Membawahi seluruh wilayah di Kepulauan Buton Meliputi Kota Bau-Bau, Buton Selatan, Kabupaten Buton Buton Tengah, Buton Utara, dan Wakatobi Wadud Nuliani, reporteri Bau-Bau, melaporkan Pendengar sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita Dinilai sudah mengalami banyak pergeseran Pemkot Bau-Bau lakukan revisi rencana tata ruang wilayah RT RW BP Jam Sostek Cabang Bau-Bau dorong-mendorong pemerintah Dan memberi kerja di wilayah kerjanya Untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada seluruh pegawainya Demikian Warta Kapton hari ini Mewakili kerabat kerja yang bertugas Saya ucapkan selamat pagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih